bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ini kita sampai lagi di peternakan domba ini para penggemar domba ini nanti kita langsung tanya langsung ya mas assalamualaikum mas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akhirnya ketemu ini sebelumnya itu mas mau izin nanti tanya-tanya sambil review gitu bisa gak mas insyaallah bisa mas sebelumnya mungkin pertenangan dulu mas ke subscriber sahabat sapi nama fam kalau ada alamat sama nomor api oke teman-teman terima kasih pada mas arju selaku pemilik founder ya founder sahabat sapi iya kan sahabat sapi channel yang ada di youtube iya perkenalkan mas nama saya devy oktavian biasa dipanggil mas devy kalau di desa sini ini alamatnya ini di kolak selatan ngadiluweh kabupatnya masih kediri mas iya ini kalau masalah nama kandang apa ya jenia ya nama fam ya nama fam ya ya penting barokah ini harus di kolak selatan barokah yang lu minta yang ada mas belum itu ya belum mikir ya mas belum belum mikir ya oke terus nomor hp mas devy nanti kalau teman-teman mau entah ya kita gak tahu ya rejeki eh nanti mau pengen beli pengen selatu romi eh pengen beli tumba nomor hp nya mas nomor hp nya 0857488661114 gitu manggilnya tadi mas apa berarti mas devy ya mas devy ya mas mas devy ini sejaranya gimana kok bisa ternak maksudnya jeningan ini backgroundnya apa terus akhirnya ternak itu karena apa background sebenarnya awalnya itu saya itu pekerja mas pekerja ya pekerja yang yang bernyata kerja isuk budal mulai sore terus kemarin ya ini pengen punya kesibukan pengen punya kesibukan dan pengen nambah-nambah nambah bukan penghasilan juga oke tapi yang jelas ini nambah repot mas nambah repot ya nambah repot terus saya ini masih paham pengenak megawai lah megawai, manjing, budal budal isuk terus kemarin ini mulai sore bayarannya ya alhamdulillah 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 jadi tidak bisa bayaran tapi yuk kenapa kok ngapain ini pengen nambah repot ya pengen tambah repot mas tambah kepikiran mas ternyata pernah nambah repot untuk pertama kali saya ngapain ini lah ya ini bosan ini campuran gak apa ya gak apa-apa mas gak apa-apa terus muka-muka saya ngaduh karena saya gak ngerti itu bisa multifungsi bisa belajar bahasa Jawa periaknya apa tahunnya ya berarti? tahun pertama atau apa? pertama kali tahun 2019 atau enggak 2020 berarti sebelum covid atau apa? ya, paswai covid paswai covid ya? paswai covid malah ternak? ternak soalnya kan disini kan ada yang WF dan sebagainya oh alhamdulillah awal ya terus nambah repot terus akhirnya yuk ya repot selama sih hahaha ini berapa tahun ini? covid ini berapa? 2020 ya mas? 2020 ya? 2020 ya? 2020 ya? 2019 akhir kah? berarti 19 akhir 21, 22 23 hampir 3 tahun ya? iya 2-3 tahun itu lah mas iya iya ini ada yang 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 ada jenis apa mas? dumba apa? jenis camen ternak ini jenis dumba apa mas? dumba lokal mas kebanyakan dumba lokal ya komposit enak beberapa dok jantannya jenis apa mas? jantannya aku ganti aduh nah, ini alhamdulillah diingkui paswai korban ya terus jantannya ditubah seorang oh pas ketika sebelum korban itu diindikasi insya Allah itu bertina-bertina kabih ini sudah bunting insya Allah ya 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 jantannya di sini ini sudah bakalan insya Allah nunggu nunggu si si babon itu bunting insya Allah dia juga gede gede ya? insya Allah sudah siap lah jadi pacak ini mas ya ya awalnya kita kegabutan mas kegabutan sih gak jelas ya bahwa mau ya ya bahwa terus kemarin itu bingung ngarepe nyapuk-nyapuk ya saya akhirnya memutuskan untuk ngapain ini terus kemarin itu tapi ceritanya dulu itu sebenarnya gini mas banyak banget kalau ke saya ngapain ini aneh mungkin mas perlu di share bagi temen-temen sampai ternak pun ya enak referensi lah ya sih kita ngomongnya bisa saya katakan sekalian ngapain ini ngapain ini itu ya ada yang mengatakan nyapuk ngapain ini ngapain ini ngapain ini ngapain ini sedangkan dari segi harga kan memang berbeda mas ya nah harga berbeda terus kemarin itu fanatike juga kan di sekitar saya sini kan belum banyak orang yang begitu kenal dengan waduh skibas itu ngomong korban-korban acara-acara seneng waduh jawa ya waduh jawa mas terus kemarin itu gini mas ternyata itu mindsetnya para warga-warga itu kalau melihat waduh skibas itu waduh kok harganya murah nah bener-bener nah tetapi kan sekarang kan gini yang pertama dari belajar dulu ya belajar dulu itu bagaimana sih aku si nambi kerja dan bisa panggah ngopain ini ya Alhamdulillah ada beberapa teman yang mengarahkan eh dikasih pakan fermentasi dikasih pakan ternyata itu ya ya Alhamdulillah dan hewan yang enak adaptasi terhadap pakan itu waduh skibas akhirnya memutuskan ini waduh skibas yang pertama kewi jadi bari di segi pakan ya tadi ya ada tasi pakan ada tasi pakan ada tasi pakan enak yang kedua mana yang mau ngopain waduh skibas itu koloni mas gak begitu mengeluarkan banyak biaya dia nyeket-nyeket waduh nyeket-nyeket kandang nyeket-nyeket kandang ini dicumpur ini gak tau tau wawuran tapi waduh yang serau ngentukan gak pernah ngopain waduh ngentukan waduh skibas waduh skibas kan gak ngarah ngopain waduh skibas ngopain waduh skibas ngopain waduh ngopain waduh 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 indah ngomongnya itu terus apa nih mas? ya masalah historinya itu terus masalah pembuatan pakan yang gagal pakan fermentasi gagal ya sering mas sampein ya? terus dulu kan belum ada mentor yang ngarek oke lah pengadil peternak-peternak itu sungkan mas sungkan mas sungkan mas terus terangai bisa berpikir itu sungkan sebenarnya itu memang bukan hal yang bagus soalnya mengingat awal diri ini tidak ada api niat itu api seperti api tapi kan diri ini sungkan dari segi kandang barang dan sebagainya ya alhamdulillah nyawang-nyawang tulang-tulang memberanikan diri untuk tulang ini bulu-bulu diwarai ini ya alhamdulillah mas jalan sama saja ya? jalan ngopain ini ya panggah jalan nah ini berapa ekor mas? total total sekarang kurang lebih 17 ekor itu dulu dari berapa ekor? dulu belinya pertama dua dua terus setelah itu dua beranak terus setelah itu lahan pakaiannya itu turah turah terus kemarin itu tumbas mana tumbas dua tiga lalih dari 17 ekor berarti lima? hmm lima dari lima dari samene ya? dari samene ini lima ini berarti amit? turunan itu nyadi? kok dari samene? ada oh ada ya? sudah dijual berarti ya? sudah sudah berarti harus berkembang cukupat ya? ya alhamdulillah mas di sini yang didel itu lanang-lanang oh yang jantan khusus dijual betulnya ada keperanak? ya bukan khusus dijual itu tidak cuma pengen adol pas ketika itu ya ada beberapa jantan yang pakaiannya ini pakaiannya tapi pas ketika aku pengen pengen ngetoknya pengen atas pasar juga ya mas yang pertama atas pasar yang keluruhnya yang bayang bukan sih mas pengen merasakan hasilnya mas memang dengan metode seperti mas mas devi devi ini belum dirasakan tapi bertambah populasi ya mas bertambah populasi mas tapi ya emang berat seperti itu cuma kadang kalau sudah kita nikmati dulu bakulan berarti gini ya ternak itu menghasilkan kalau kita jualan aja ya mas ya mungkin menghasilkan tapi dengan seperti itu kalau belinya sedikit kayak tadi ya susah berkembang susah terus maring untuk ini mas ternyata bahasa dikalkulasi dihitung itu yang dikalkulasi segera yang dikalkulasi setelah telur ternyata itu itu memang yang dikalkulasi segera segera pemimpin semua pemimpin yang bagus ini yang dikalkulasi sekarang kalau misalkan yang dikalkulasi dalam artinya minimal 10 sepertinya apa? awal dikalkulasi ini misalkan ketika braiding ya mas ya ini braiding yang dintanya yang ini yang dintanya itu adalah paswek lahiran yang kedua pas saya adol ya kan adolan ya mas kalau saya mau tidak lahir terus ada di dole, kandang ada di dole ya kan ya itu yang pertama ya kuwi jadi, kalau dulu pertama dua suwi ini ya mas suwi mas, ngerasaannya itu cempe orang itu yang gede-gede sama lima ya, sama lima ekor ya tapi bahasa saya mau itu muka-muka, apa, bibirnya pada akhir rezeki, turah ada sanggung ibadah, tidak bisa kalau mau tuku domba ya, rada akhirnya bisa tidak apa-apa tapi kalau misalkan rezeki ini tidak perlu larang-larang mas yang lokalnya tidak apa-apa yang penting itu di evaluasi dikembangnya, dikembangnya berawal dari lokal, itu menjadi internasional, ngomongnya itu iya iya, sama ini akhirnya bisa berarti ini pure breeding ya mas breeding mas sama ini belum nanti bulan, terus trading belum itu yang dijual dulu dari hasil ini ya hasil, hasil peranaan sendiri tapi di sini itu tumbasnya yang ada mas tumbasnya yang ada di sini bapun matang, dorong matang yang ada kewis awalnya kewis awalnya kan tumbas selanangan kan itu dulu dana akhirnya sudah ada kewisian lah yang penting aku kalau ngerti seper dana juga akhirnya ada kewisian mending bapun matang soalnya yang mau di kalkulasi mas ya iya apa ini betina 2 kalau pejantan si tok pejantannya nganggurnya mas tenang mas tenang mas oh ini jantan itu yang nganggur karena aku buka kemitraan tak gratis oh iya tapi ini kemitraannya sama tapi ya tapi tapi ini kan gara-gara jantanku dikandang nganggur akhirnya akhirnya tidak gratis seperti warga terus bocoran ini kan oke oke terus baru ini ini kandang apa perluasan mas ini ini kopi ini tidak apa ya ini ini dulu kandangnya ini ini berarti kandang pertama disini kandang pertama ini terus kemudian populasi ini ada anak akhirnya akhirnya ngedeknya oh pertama ini ya nah ini loh mas ini ini kan disini ada pakan mas ini ada pakan ini terus kemudian aku yang memang pengen bagi teman-teman semua ya yang memang pengen usaha atau keternak yang ada domba tolong ini kandang ini perlu juga untuk diperhatikan kalau ada kandang ini dibahas ini oh ini sejarah ini sejarah ini dibahas sejarah ini sejarah ini kandang yang pertama terus kandang yang kedua yang di sebelah ini ini tidak apa mas kandang mungkin tidak turah loh kenapa kandangnya ini ini biaya untuk renovasi kalau biaya untuk perbaikan baru mendingan perbaikan baru tidak apa mas tidak apa-apa tidak apa-apa mas soalnya memang itu kesalahan kesalahan kandang lah oh ini dibahas ya kesalahan kandang ini 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 salah ini direnovasi tidak apa-apa akhirnya bangun kandang jengki ya kalau mau renovasi kan dua kali lipat dua kali lipat ini bongkar ya bongkar oh dua kali ini dari segi tenaga dari segi biaya juga waktu juga terus kemarin ini ditutup ini ada domba tidak jenak tidak jenak tidak jenak itu ada dandan iya kan oh iya bener tapi ini tidak bisa disek begitu langsung dipindah ini tapi ini di dandang ini sampai turun di ruang duduk iya sudah bisa diseruduk itu banyak aneh pasannya ini ini itu mas terus saya mau di kandang jahat ini dari kandang ini di kandang ini di kandang ini di kandang ini sejarah maksudnya ini apa mas suka dukani selama ini ternak ini apa senangnya ke dukani dan mungkin pesannya lagi kita tutup di sini untuk sejarah sejarah yang suka ini apa dukani terus pesannya peternak ini apa teraparut suka ini peternak itu makannya mas makannya mas makannya makan tapi pas bahan pakan ngarit dan sebagainya saya duga mas yang keringat ya bener yang saya ngomong ini apa ini ini tambah repot tenangan mas nanti ini yang perlu diperhatikan teman-teman yang lihat video ini di warning apa ini ini tambah repot mas makannya senang tenangan ya tidak usah apa ini tiwasannya yang lebih suka luntur-luntur karena belajar tanggung jawab ya tapi ngomongnya sama belajar tanggung jawab ini saya diri tanggung jawab ini anak bener bener yang menurut saya enggak sambat saya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge iya iya bener saya adukannya saya pesannya yang pesannya saya mau ya pesan kepada peternak pemula peternak pemula mas ya ya sepenting cintai dulu profesimu sekarang kalau misalkan sama profesinya kerja ya cintai saya disi tapi kalau orang 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 beda kalau orang 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 pakai bujuan insya Allah pakai bujuan pakai bujuan ini profesi itu kesampingan tidak masalah iya iya tadi pesan tidak di lak peternak itu repot repot itu jadi tidak siap tenang sampai peternak ya iya sekarang ini nolongi nolongi cempe lahiran iya iya terus kemudian ada yang lorok bareng apa yang ngarit lah terutama mas iya ngarit dipanggah ngarit panas-panas enak sama lagi ngopi ngarit beban mas terus terang iya iya itu tadi ya kita kita nggak nganyang ambil dari sisi bagusnya dari sisi repotnya juga kita ambil repot kalau teman-teman tetap memilih yaitu tadi saran dari mas Devi semoga video tadi paling enggak ya mas memberi masukan lah ya mas memberi masukan yang mau peternak kita tutup dulu habis ini kita bahas tentang kandang iya mas ya kandang kita tutup dulu akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati